Kamu mau ikut bootcamp programming tahun 2002 ini atau untuk tahun depan? Tahan dulu, lu harus tonton video ini biar lu makin siap saat ikut bootcamp. Hai guys, gue El. Kali ini kita akan membicarakan tentang bootcamp programming yang akhir-akhir ini sedang hype dan gencar banget dibicarakan dan diinklankan. Mulai dari yang harganya terjangkau sampai ke harga yang ngebuat kita menggelengkan kepala saat ngeliatnya. Menurut gue pribadi, bootcamp adalah solusi buat orang-orang yang ingin opportunity yang lebih baik dan dari sisi perusahaan menginginkan talent yang siap untuk di dunia kerja. Kamu tertarik join ke salah satu bootcamp? Eits, tunggu dulu. Ini dia 5 hal yang harus lu ketahui tentang bootcamp programming. Let's go! Gue adalah salah satu lulusan bootcamp terkemuka di Indonesia. Mungkin kalian sering lihat iklannya lewat di Instagram kalian. Saat itu gue mengambil kelas web developer yang spesifik belajar tentang web apps development dan mobile apps development. Buat kalian yang pengen tahu lebih jelas tentang pengalaman gue selama bootcamp, bisa tonton video di atas ini ya. Nah, setelah melewati 4 bulan pembelajaran, akhirnya dikalkulasikanlah nilai selama kita per modul untuk menentukan kita lulus atau enggak. Kalau dikalkulasikan, bisa gue bilang 60% dari teman batch gue dulu enggak lulus. Pada saat itu gue mikirnya mungkin cuma di batch gue aja kali ya. Ternyata setelah gue bekerja dan ada teman di tempat kerja gue yang juga lulusan bootcamp yang cukup terkenal, malah lebih tinggi perbandingan antara yang lulus sama yang enggak. Dan gue sadar ternyata ikut bootcamp memang enggak mudah. Tapi bukan tidak mungkin juga. Nah, in case lu gagal tenang, bukan berarti lu enggak bisa jadi berkarit menjadi programmer. Ada teman gue yang enggak lulus tapi masih tetap bekerja sebagai programmer, malah dapat perusahaan dari luar negeri. Kok bisa? Bisa lah, lu harus sadar bahwa saat masuk ke dunia bootcamp, lu berarti masuk ke industri kreatif yang dimana ijazah dan latar belakang lu enggak dilihat. As long as lu punya skillnya dan mau belajar, lu masih punya banyak opportunity buat dapat pekerjaan sebagai programmer. Apalagi di era teknologi dimana programmer sangat dibutuhkan. Durasi yang ditawarkan bootcamp bervariasi tergantung dari bootcamp masing-masing. Gue menghabiskan waktu 4 bulan, gue penuh dengan jatuh bangun. Mungkin ada dari lu yang mikir, ah 4 bulan kan bentar. Oke, coba kita breakdown bahwa 4 bulan itu adalah 16 minggu, 120 hari, 2920 jam, dan 10 juta detik. Bayangin selama itu lu harus berjuang untuk belajar dengan hal yang belum lu tahu sebelumnya. Jadi pastiin tujuan kenapa lu pengen jadi programmer harus benar-benar bulat. Waktu itu gue merasa setiap harinya adalah hari yang berat dimana pikiran lu dipaksa untuk mengerti materi, ditambah jam tidur lu yang benar-benar akan sangat berkurang dengan segala tugasnya. Belum sama kegagalan yang bikin mental lu down. Ini akan lu rasain ketika lu benar-benar sama kayak gue yang gak ada basicnya sama sekali dan logiknya gak bagus-bagus banget. Mungkin berbeda sama dengan lu yang ikut bootcamp programmer untuk memperdalam ilmu lu. Nah selanjutnya bootcamp online. Sejak pandemi covid-2002 kemarin banyak sektor yang beralih menjadi online termasuk bootcamp. Banyak bootcamp online yang menyediakan kelas murah dan secara online. Gue rasa komunikasi secara online itu benar-benar butuh more effort dibandingkan dengan komunikasi offline. Dan itu relate sama bootcamp yang secara online. Dalam praktiknya lu cuma dikasih video-video materi yang harus lu pelajarin sendiri. Mungkin kalau lu udah ada basicnya akan mudah menjalaninya. Tapi buat gue yang serjana ekonomi dan gak ada basic sama sekali dengan programming, ini bakal sangat susah. Saran gue buat lu yang benar-benar gak ada basicnya, pilihan kelas online harus lu hindari. Dan in case lu udah ambil kelas online, lu harus nemuin mentor yang benar-benar ready buat bisa lu tanya 2-4 per 7 ketika ada hal yang belum lu paham. Bootcamp gak menjamin lu langsung kerja. Karena cuma mengajari lu skill yang benar-benar lagi dicari zaman sekarang. Yang bisa bantu lu saat cari kerja adalah lu sendiri dari value yang lu bawa. Ibarat lu adalah laptop spek dewa, tapi lu cuma digunainnya untuk main tetris. Dari mana lu bisa memperlihatkan value lu? Jawabannya adalah portfolio. Bikin portfolio yang benar-benar digunain sama orang lain yang bisa membantu mereka memecahkan masalah mereka. Semakin kompleks masalah yang lu pecahkan dengan coding atau apps yang lu buat, value lu pasti akan sangat terlihat oleh perusahaan. Malah bukan di cari kerja, tapi malah kerjaan yang datang ke lu sendirinya. Oke, itu dia hal-hal yang lu harus tau sebelum lu masuk ke bootcamp programming. Sekarang lu bisa lebih tau slug-blug bootcamp programming. Dan semoga bisa ngebuat lu lebih siap menjalani bootcampnya. Like and subscribe channel ini untuk info dan fakta lain tentang bootcamp programming. Dan komen, kira-kira lu mau info apa lagi tentang bootcamp atau tentang dunia software developer-nya. Oke, terima kasih udah nonton. Gue El, si program bootcamp. Bye! Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.